Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya akan merbagi kepada kalian mengenai Windows 11 22 H2 Ini adalah kabar baik Judul video kita hari ini adalah Perbaikan dan peningkatan update pertama Windows 11 22 H2 Build 22621.608 Kawan-kawan, tanggal 1 Oktober kemarin ya Microsoft meliris update pertama untuk Windows 11 22 H2 Kini Windows 11 memiliki OS Build baru Yaitu 22621.608 Yang sebelumnya itu adalah 22621.521 Mau tau apa saja yang baru Serta peningkatan dan perbaikan di Build ini? Let's get tutorial started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan akun belnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video Video terbaru lainnya Oke, rekan-rekan sekalian Saya ingin perlihatkan dulu Build yang baru dan Build yang lama ya Saya sudah print screen teman-teman Saya perlihatkan dulu ya Oke, kami sudah lihat sini teman-teman ya Yang sebelah kiri ini Build yang lama ya 22621.521 Yang ini 22621.608 Jadi dari 521 menjadi 608 Buat kamu yang kalau kamu mengecek ya Kamu punya Windows Update dan kamu tidak mendapatkannya Itu caranya gampang sekali teman-teman Kita masuk dulu ke Windows Update ya Kita buka Windows Update Nah, kalau kamu sudah mengeceknya teman-teman Dan kamu tidak mendapatkannya Kamu masuk kepada ini Advanced Option yang ini ya Karena saya lakukan itu tadi ya Saya sudah cek berapa kali Mulai dari kemarin sebelumnya itu Dari hari Kamis, Jumat juga belum ada Ternyata saya masuk ke Advanced Option ini Nah, kemudian ada Optional Update Jadi ternyata itu adalah update optional teman-teman Ya, jadi bukan yang wajib Sama hanya dengan Windows 22 H2 itu Sebetulnya optional bukan wajib Jadi kalau kamu mau silahkan Kalau nggak mau juga nggak apa-apa Nah, makanya kamu buka ini Nah, saya tadi dapatkan di sini Bahkan saya masih memiliki 2 update-an terbaru ini Untuk driver-nya Ya, jadi kamu masuk saja di sini ya Ini nih Ke Advanced Option lalu Optional Update Oke, jadi jangan lupa itu ya Nah, kalau kamu tanya berapa besarannya Windows Update yang ini Yang build 22621.608 Alhamdulillah nggak terlalu besar teman-teman Saya kasih lihat ya Besaran dia punya update-annya Windows Logo plus I lagi Kita masuk ke Storage Kita tunggu sampai selesai Kita masuk ke Temporary File teman-teman Nah, besaran itu ini Ya, kamu bisa lihat sini Besarannya adalah 1,32 GB 1,32 GB Ini belum saya hapus teman-teman Sengaja ya Saya ingin memperlakukan kepada teman-teman Kawan-kawan sekalian Besarannya itu Kalau kalian mau update 1,32 GB Rekan-rekan Sejujurnya tidak ada yang baru Dari update-an ini ya Build 22621.608 Ini tidak ada yang baru Cuma ada banyak perbaikan Dan peningkatan juga Dan saya sudah Apa? Saya sudah rasakan Memang ada peningkatan teman-teman Nanti saya akan beritahukan Ada sekitar 6 ya Sebenarnya bukan 6 ya Ada sekitar 20-an Tapi yang perlu kamu ketahui Itu cukup 6 saja Sebetulnya Yang saya harapkan itu Memang adalah Adanya Tab di Windows Explorer Tapi memang Microsoft menjanjikan kita semuanya Yang namanya Tab di Microsoft Explorer itu Nanti pada Pertengahan Oktober Saya kasih lihat dulu teman-teman ya Windows logo plus E Ini Explorer Nah disini belum ada Yang namanya tabnya teman-teman Sebetulnya kalau kalian mau tab Itu banyak Bukan banyak sekali Ada VTOL Ada namanya 1 Di GitHub ya Aplikasi Cuma saya belum mau lah Saya gak mau itu Saya masih suka lah yang begini Saya tunggu saja yang Update-an terbarunya Nanti bulan Oktober Saya pikir juga Saya belum membutuhkan sekali Sudah banyak sekali itu Tutorialnya Tapi saya belum lakukan teman-teman Saya sengaja gak lakukan itu Ini belum ada yang namanya tabnya ini Sebetulnya tabnya itu bagus sekali Teman-teman ya Karena dia bisa Menghemat memori kita Jadi ketika kita Membuka beberapa tab Kita gak perlu lagi Misalnya kan tab 1 ini Ya kita membuka lagi Tab 2 misalnya Windows logo plus E Nah ini kan sudah 2 ini teman-teman Kalo bisa lihat sini ya Ini ada 2 ini Ini 1 ini 2 ya Jadi ada 2 Bahkan 3 malah Bukan 2 Malah 3 ya 1, 2, 3 Jadi kalau kamu menggunakan tab nanti Jadi cukup 1 saja yang terbuka Meskipun kamu membuka 3 yang baru file explorer Maka akan terbuka juga 3 tab Nah kalo sekarang Kayaknya kita harus membuka ini Semuanya masing-masing Ini teman-teman Jadi ada 3 tab Sorry ini ada 3 file explorer Oke sekarang kita masuk saja Kepada hal yang baru Hal peningkatan sebetulnya Bukan yang baru ya Peningkatan dan perbaikan teman-teman Perbaikan yang pertama adalah Ketika kamu membuka Microsoft Store ya Microsoft Store Ini teman-teman Ada beberapa sebagian orang Tapi alhamdulillah saya tidak mengalaminya Ketika kamu membuka Microsoft Store Dan kamu coba untuk mengupdate Baik itu aplikasinya Walaupun update-an daripada Microsoft Store sendiri Itu akan tertutup Sekarang alhamdulillah sudah tidak tertutup lagi Jadi Windows 11 itu sudah memperbaikinya Ini yang pertama ya Jadi Microsoft Store sudah tidak tertutup dengan sendirinya Yang kedua teman-teman Ini ya Kalau kamu menggunakan yang namanya Jadi kalau kamu menggunakan widget teman-teman Dia akan lebih banyak lagi sekarang pilihannya Jadi ini konten dynamicnya akan lebih banyak lagi Kamu bisa lihat sini ya Saya tidak terlalu menggunakan ini teman-teman Tapi memang saya lihat Memang banyak perubahan ini Jadi itu yang kedua Dia berikan peningkatan Bukan perbaiki Tapi dia tingkatkan ini Untuk widgetnya Yang ketiga teman-teman Ketika kamu membuka juga Microsoft Store ini ya Terus kamu coba untuk menginstallnya Pada saat kamu menginstallnya teman-teman Kamu disuruh untuk sign in kembali Dan ini kan aneh ya Karena kamu sebelumnya Ketika kamu menggunakan yang namanya Microsoft Store Pasti kamu sudah sign in Dengan Microsoft Store account kamu Tapi ketika kamu mencoba untuk menginstall Dan dia minta kembali untuk kamu menginstallin Alhamdulillah sekarang Sekarang Hundo 11 sudah memperbaikinya Itu yang ketiga Kemudian yang keempat teman-teman Ketika kamu membuka search yang ini Search ini Benar saya alam Jadi ini sudah cepat teman-teman Biasanya ketika saya membuka ini searchnya ya Dia agak lambat agak slow Jadi sekarang untuk searchnya ini Sudah dia perbaiki Dan memang saya lihat juga Dia sudah sangat cepat sekali Biasanya ketika saya buka search gini Lama dia Padahal saya sedang merekam ini teman-teman Apalagi kalau saya tidak merekam itu Akan lebih cepat lagi Jadi yang namanya searchnya sekarang Indexnya itu sudah diperbaiki Dan sudah cepat sekarang Kemudian yang lainnya teman-teman Ketika kamu membuka task manager Jadi task managernya itu sudah diperbaiki Ya bukan Ini bukan peningkatan Tapi perbaikan Kita buka task manager teman-teman ini Nah ini kan mode nya teman-teman ini mode black Ketika kamu mengganti disini Kita masuk ke Mary Personalization Kita masuk color Kita masuk disini Custom Lalu kita ubah menjadi light Dan kita membuka task manager nya Task manager nya itu tidak mau terbuka Alias dia tertutup sendiri Dan sekarang sudah diperbaiki Jadi ketika kamu mengganti dari tadi yang black ke light Atau sebaliknya dari light ini ke black kembali Kita gantikan ke black kembali ya Light kita ganti ke dark Ada tetap menjadi light Sorry menjadi black Dan tidak mengalami yang namanya close kembali Nah yang terakhir teman-teman ini yang bagus juga Ketika kamu membuka beberapa aplikasi ya Bahkan dua Terkadang dia not responding Bahkan tertutup ya Ketika misalnya kamu buka Misalnya ya Kamu membuka Microsoft Edge Kamu buka Microsoft Edge Kemudian kamu buka lagi misalnya Google Chrome Nah pada saat kamu membuka Google Chrome Google Chrome nya itu not responding Sekarang Microsoft Sekarang Windows 11 22 H2 juga sudah perbaiki Jadi sebelum saya tutup teman-teman Sekali lagi ya Ini adalah updatean pertama Windows 11 22 H2 Ada 6 peningkatan yang saya berikan tadi Ya belum ada fitur terbaru Insya Allah fitur terbarunya itu Sekitar pertengahan Oktober Atau sekitar tanggal 16 Itu mudah-mudahan sudah ada yang namanya Tab untuk Microsoft Explorer nya Jadi dia akan menghemat kita punya RAM Kalau kamu ada pertanyaan seputar Windows 11 22 H2 ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!